Kamu ingin membunuhku, Anda ingin memusnahkan seluruh keluarga saya. Mendengar ini, siaping menyipitkan matanya, memperlihatkan cahaya berbahaya. Raja Kalajengking Hitam, aku menyarankanmu untuk tetap bersikap rendah hati. Jika tidak, jika putramu meninggal, kamu akan mati hari ini. Ayah dan anak akan bersatu kembali di neraka. Kamu harus tahu bahwa ada beberapa orang di dunia ini yang tidak boleh kamu sakiti. Dia memandang Raja Kalajengking Hitam dengan acuh tak acuh. Omong kosong, Raja Kalajengking Hitam menjadi marah. Siapa kamu? Siapa aku? Seorang guru belaka yang berani bermegah di hadapan seorang raja. Kamu pasti lelah hidup. Kamu berani mengatakan bahwa ada beberapa orang yang tidak mampu aku sakiti. Kamu pikir kamu ini siapa? Aku bisa membunuhmu semudah menghancurkan semut. Beraninya kamu begitu sombong di depanku. Ia tidak menyangka saat ini, manusia kecil ini masih sombong. Dia sebenarnya ingin menyatukan kembali dia dan putranya di neraka. Kesombongannya tidak ada batasnya. Raja Kalajengking Hitam, anak nakal ini hampir mati. Dia mengoce omong kosong di sini. Ini mungkin adalah kata-kata terakhirnya. Apa yang tidak bisa dikatakan? Itulah logika dari berhati-hati. Raja Iblis Kucing berkata dengan nada menghina, Saya telah melihat banyak orang seperti ini. Menghadapi situasi putus asa, mereka berjuang di ranjang kematian dan melampiaskan amarah mereka. Tapi itu tidak ada gunanya. Tidak ada yang bisa menyelamatkan Anda. Hari ini, Anda akan mati. Dia menatap Siaping seolah sedang melihat orang mati, seekor semut yang mudah dihancurkan. Sebagai seorang raja, dia berhak memandang rendah semua makhluk. Tidak ada yang bisa menolaknya. Kucing, aku sedang berbicara dengan Raja Kalajengking Hitam. Itu bukan urusanmu. Kamu tidak punya hak untuk berbicara di sini. Siaping meliriknya sekilas. Pergilah. Tahukah kamu apa itu sopan santun? Apakah kamu ingin kembali dan meminta ibumu untuk mengajarimu? Apa? Raja Iblis Kucing sangat marah hingga ekornya berdiri. Pupil matanya mengerut dan paru-parunya hampir meledak. Seorang manusia kecil berani berbicara dengannya seperti ini. Manusia ini harus mati. Tubuhnya dipenuhi dengan niat membunuh yang mengerikan yang seolah-olah menghancurkan langit. Semua monster yang hadir gemetar. Komandan ubur-ubur dan Iblis lainnya gemetar saat mereka meratap dalam hati. Gila. Manusia ini benar-benar gila. Untuk menyinggung dan membuat marah Raja Iblis dengan cara seperti itu, dia hanya mengeluh bahwa dia tidak mati dengan cukup cepat dan dalam kesakitan yang cukup. Raja Iblis Kucing, jangan marah. Mulut manusia ini terkenal murahan. Ox Demon Monarch memasang ekspresi acuh-ta'acuh saat dia melambaikan tangannya. Namun, betapapun sombongnya dia, dia tidak akan bisa lepas dari nasib dihancurkan. Biarkan dia terus berteriak. Ia memberitahu Demon Monarch chat untuk tidak marah. Itu hanyalah ratapan orang yang sedang sekarat. Itu bukan apa-apa. Itu benar, itu hanya ratapan terakhir dari orang yang sekarat. Sebagai Raja Monster, kamu harus cukup murah hati untuk mentolerir segala omong kosong dan mengabaikannya. Raja Iblis Ular juga tampaknya adalah seorang ahli Daois. Ekspresinya tenang, seolah tidak ada yang bisa mengganggunya. Tentu saja, mudah untuk membungkamnya. Bunuh dia. Orang mati tidak dapat berbicara lagi. Biarkan dia meratap di neraka. Ia berdiri tinggi di atas, memandang rendah semua makhluk hidup. Kalian berdua tidak tahu perbedaan antara hidup dan mati. Aku akan membunuhmu dan memakanmu nanti. Siaping berdiri dengan tangan di belakang punggung. Ceroboh. Raja Iblis Banteng dan Raja Iblis Ular sangat marah hingga wajah mereka berubah menjadi hijau. Keadaan pikiran mereka yang acu tak acu segera hancur. Mereka hanya ingin membunuh manusia sombong ini. Mereka adalah Monster Kings, sedangkan anak ini hanyalah seorang Grandmaster. Ada perbedaan kekuatan yang sangat besar di antara mereka. Siapa yang ceroboh? Dia bahkan ingin membunuh mereka dan memakannya. Ide ini tidak terbatas. Apakah dia mengira mereka adalah ikan di talenan yang bisa disembeli sesuka hatinya? Dia meremehkan Raja Monster. Kedua Raja Monster itu menjadi gila. Kemarahan mereka meledak, menyebabkan udara di sekitar mereka berubah dan tanah bergetar. Itu sudah cukup untuk menunjukkan betapa terganggunya mereka. Mereka seperti lautan yang mengamuk, tidak mampu menahan amarah di hati mereka. Mereka akan langsung berbalik arah. Komandan ubur-ubur dan iblis lainnya putus asa. Manusia ini benar-benar orang yang sangat gila. Tidak apa-apa jika dia menyinggung satu Monster King, tapi dia telah menyinggung semua Monster King di sini. Mulutnya sangat murahan. Tanpa diragukan lagi, manusia ini sudah mati hari ini. Bahkan turunnya binatang dewa tidak bisa menyelamatkannya. Cukup. Raja beruang meraung dengan marah. Jangan buang-buang nafasmu pada manusia ini. Ayo segera serang dan bunuh orang ini sebelum hal buruk terjadi. Dia dipenuhi dengan niat membunuh. Dia telah memutuskan untuk membunuh Mengki. Banyak setan memandang Siaping dengan rasa kasihan di mata mereka. Bagaimana pertempuran ini? Itu jelas merupakan penindasan dan penyiksaan. Terlebih lagi, itu adalah penyiksaan di mana dia tidak bisa melawan. Lebih mudah bagi orang dewasa untuk menindas seorang anak daripada ini. Jika kelima Raja Monster menyerang, Grandmaster manapun akan mati. Tidak ada peluang untuk bertahan hidup. Baiklah, ayo kita serang bersama. Raja Monster Sapi, Raja Monster Kucing, Raja Monster Ular, dan Raja Kalajengking Hitam saling mengangguk. Keempat Raja Monster bisa melihat niat membunuh di mata masing-masing. Pada titik ini, tidak ada lagi yang perlu dikatakan. Mereka hanya bisa membunuh. Pilar perangkap naga, bangkitlah. Raja Kalajengking Hitam meraung marah dan bertepuk tangan. Namun, dia tidak menyerang Siaping. Sebaliknya, dia bertepuk tangan pada kekosongan di sekitarnya. Energi tirani mengguncang lingkungan sekitar, menyebabkan gelombang energi yang mengejutkan. Bang 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 Dalam sekejap, lima pilar logam emas muncul di lima arah berbeda. Mereka tersebar di lima sudut berbeda, seolah-olah mereka adalah lima dunia berbeda. Mereka membentuk lima pilar energi besar yang menembus langit. Lima pilar energi besar ini bangkit dan beresonansi satu sama lain, membentuk perisai energi emas yang besar. Itu seperti cangkang telur, seluas puluhan mil. Tampaknya di dalam perisai energi ini, terdapat domain spasial absolut yang mengisolasi ruang. Tidak ada makhluk hidup yang bisa keluar atau memasuki perisai energi ini. Artefak berharga, pilar perangkap naga. Tidak mungkin. Bukankah ini harta karun gunung seribu monster yang terkenal? Dikatakan bahwa itu adalah harta karun yang digunakan untuk menjebak raja monster. Setelah terbentuk, bahkan monster king tidak bisa keluar. Akan sangat sulit bagi orang-orang dari luar untuk menyerang. Ya Tuhan, seberapa berhati-hati para raja monster ini dalam menghadapi Grandmaster manusia biasa. Mereka bahkan mengambil harta karun seperti pilar perangkap naga. Inilah niat membunuh para raja monster. Mereka harus membunuh manusia ini. Rencana mereka begitu sempurna hingga membuat bulu kuduk berdiri. Manusia ini mungkin adalah manusia jenius. Raja monster ini juga takut akan ada raja manusia yang menyergap dan tiba-tiba menyerang untuk menyelamatkan manusia jenius ini. Oleh karena itu, mereka mengeluarkan pilar perangkap naga untuk mencegah faktor yang tidak terduga. Lagi pula, manusia ini mungkin juga memiliki harta karun misterius. Dia bisa kabur kapan saja. Kalau tidak, kenapa dia begitu sombong? Tapi dengan pilar perangkap naga, tidak ada cara baginya untuk melarikan diri. Rencana mereka sempurna. Kelompok raja monster ini sempurna. Akan sulit bagi manusia ini untuk tidak mati. Banyak monster yang terkejut. Raja monster biasa bisa membunuh seorang Grandmaster dengan satu tamparan. Tidak perlu mempertimbangkan rencana atau tindakan pencegahan apapun. Namun melawan Grandmaster manusia ini, mereka tidak hanya mengirimkan lima raja monster, mereka bahkan menyiapkan pilar perangkap naga terlebih dahulu. Ini untuk memastikan tidak ada yang salah. 822 Siaping Raja kalajengking hitam berteriak dengan marah, kamu tidak akan bisa melarikan diri kali ini. Bahkan jika ada raja manusia yang sedang menyergap di sini, mereka tidak akan bisa menyelamatkanmu. Kamu pasti akan mati hari ini. Inilah yang kamu pantas menerima semua perbuatan jahatmu. Aura raja yang menakutkan muncul dari tubuhnya. Itu seperti gunung yang tidak dapat diatasi, runtuh dengan dahsyat seolah-olah memiliki kekuatan untuk menghancurkan langit dan bumi. Seluruh tanah berguncang, bergemuruh, dan retakan yang mengejutkan muncul satu demi satu. Banyak iblis yang hadir begitu ketakutan hingga kaki mereka gemetar. Beberapa iblis yang lebih lemah bahkan bersujud di tanah. Tulang mereka hancur karena getaran dan mereka bahkan tidak bisa berdiri. Manusia, dosamu tidak bisa diampuni. Hari ini adalah hari kematianmu. Menyerah, bahkan jika ada raja manusia di sini, tidak ada yang bisa menyelamatkanmu. Dengan pilar perangkap naga di sini, kamu tidak akan bisa melarikan diri hari ini. Kamu bahkan berani membunuh dan menjual keturunan raja iblis. Seluruh dunia tidak akan mentolerirmu. Bukan hanya raja kalajengking hitam. Raja iblis kerbau, raja iblis kucing, raja iblis ular, dan raja iblis beruang menyerang pada saat yang bersamaan. Bahkan Grandmaster Puncak akan tertekan ke tanah, tidak bisa bergerak. Untuk menghadapi siaping dan memastikan tidak ada yang salah, mereka menghabiskan banyak upaya untuk menghadapi niat membunuh dari raja iblis ini. Bagi seorang Grandmaster, ini hanyalah sebuah bencana. Tidak ada peluang untuk bertahan hidup. Untuk menghindari terjadinya kecelakaan dan kemungkinan raja manusia datang untuk menyelamatkan, mereka menyerang dengan kekuatan guntur. Mereka tidak punya niat untuk menahan diri sama sekali. Ingin membunuhku. Kalian para raja iblis yang menindas yang lemah tidak lebih dari ini. Kalau begitu, aku akan membunuh kalian semua untuk menakuti monyet. Aku ingin melihat siapa yang berani datang setelah aku membunuh lima raja iblis. Siaping menggerakkan pikirannya. Dengan keras, dewa bulan yang awalnya disimpan di Space Ring segera muncul. Sebuah kapal perang super terletak di depannya. Apa ini? Banyak iblis yang benar-benar tercengang. Mereka tidak tahu apa yang terjadi. Awalnya tidak ada apa-apa di sini, tapi tiba-tiba, sebuah kapal perang besar muncul. Sungguh sulit dipercaya. Bagaimana itu bisa muncul begitu saja? Mereka memeras otak tetapi tidak tahu apa yang sedang terjadi. Pada saat yang sama, perisai pelindung kapal perang super segera bangkit, menyelimuti tubuh siaping dan menyebar, membentuk domain absolut. Dengan kapal perang sebagai pusatnya, tanah dalam radius beberapa liruntuh. Tanahnya tenggelam entah berapa sentimeter, membentuk lubang yang dalam. Penghalang ini tampaknya merupakan domain absolut, dan bahkan serangan raja pun tidak akan mampu menembusnya dalam waktu singkat. Sekalipun ratusan rudal meledak pada saat yang bersamaan, mereka tidak akan mampu melukainya sedikitpun. Bang-bang-bang. Serangan kelima raja iblis sangat menggemparkan, seperti pelangi yang menembus matahari, ingin menembus segalanya. Bahkan jika itu adalah gunung, ia akan runtuh sepenuhnya dan berubah menjadi ketiadaan karena serangan ini. Bahkan sebuah kota akan terkoyak oleh murka seorang raja, dan banyak orang akan mati. Aliran pemutusan cambuk yang legendaris adalah sesuatu yang bisa dilakukan hanya dengan satu serangan dari seorang raja. Itu bisa langsung membelah sungai menjadi dua, dan kekuatan semacam ini cukup untuk mengubah langit dan bumi. Kekuatan mengerikan inilah yang membombardir perisai pelindung kapal perang, menyebabkan banyak retakan muncul di sana. Namun, bukan karena perisai pelindungnya retak, melainkan garis-garis yang menyerupai cangkang kura-kura dewa kuno. Seolah-olah penyu galaksi kuno telah muncul kembali, menunjukkan pertahanan mutlak. Tidak peduli seberapa kuatnya raja iblis ini, mereka tidak dapat melakukan apapun terhadap perisai energi pertahanan seperti itu. Siaping berdiri di belakang kapal perang, tenang dan tenang, sama sekali tidak terkejut bahwa hal seperti itu bisa terjadi. Astaga, apa yang terjadi? Bahkan serangan habis-habisan dari lima raja iblis tidak dapat melakukan apapun pada perisai energi ini. Mustahil, serangan lima raja iblis bahkan bisa membelah sungai besar menjadi beberapa bagian, dan raja iblis manapun akan terbunuh. Namun, anak ini tidak terluka. Apakah dia mengandalkan benda ini untuk menahannya? Aku tahu, ini adalah kristalisasi tertinggi dari teknologi manusia, kapal perang super. Dikatakan bahwa ia memiliki kekuatan yang tak terbayangkan, dan dapat melakukan perjalanan melalui ruang angkasa dan menuju kehampaan. Pertahanannya cukup untuk menahan serangan dari seorang raja. Tentu saja, ia dapat menahan serangan dari seorang raja. Jika tidak, bagaimana ia dapat menahan turbulensi ruang angkasa? Tidak mungkin, manusia sangat menakutkan, jika setiap orang memiliki kapal perang seperti itu, lalu apa gunanya bertarung? Kita bisa menyerah begitu saja kepada manusia dan menjadi hewan peliharaan mereka. Kita sama sekali bukan tandingan mereka. Tentu saja, tidak mungkin setiap orang memilikinya. Kapal perang super seperti itu sangat mahal untuk dibangun. Bahkan seluruh kekayaan seorang raja biasa mungkin tidak cukup. Tidak mungkin, jika seorang raja pun tidak memiliki cukup kekayaan, dari mana anak ini mendapatkannya. Mungkinkah kekayaan anak ini melebihi seorang raja, atau dia memiliki latar belakang yang sangat kuat dan mendapat dukungan dari tokoh besar. Komandan ubur-ubur dan raja iblis lainnya tercengang. Baru saja, mereka mengira siaping pasti sudah mati. Dia pasti akan mati di bawah serangan seorang raja. Beruntung sekali jika dia mati tanpa jenazah yang utuh. Tapi sekarang, anak ini tiba-tiba mengeluarkan kapal perang super dan langsung tiba di hadapan lima raja iblis, menunjukkan pertahanan mutlak. Keadaan segera berbalik. Tidak mungkin. Meski aku sudah lama mendengar bahwa anak ini memiliki kapal perang super, kapal terbang tidak diperbolehkan memasuki pulau harta karun segudang. Bagaimana dia mengangkut kapal perang ini ke sini? Raja iblis sapi tercengang. Dia tidak pernah menyangka hal seperti itu akan terjadi. Dia benar-benar tercengang. Lagipula, itu muncul begitu saja. Di mana dia menyembunyikan kapal perang ini? Ini tidak masuk akal. Kita semua telah mengaktifkan jurus perang kap naga. Tidak mungkin dia mengeluarkannya. Raja iblis kucing juga tercengang. Ini di luar imajinasinya. Harta karun spasial. Anak ini pasti memiliki harta karun spasial yang legendaris. Itu sebabnya dia bisa membawanya dan mengeluarkannya kapan saja, teriak raja beruang. Dia tiba-tiba teringat akan harta karun spasial yang legendaris. Tidak mungkin. Harta karun spasial adalah harta berharga. Hanya beberapa raja tak terkalahkan yang memilikinya. Dari mana anak ini mendapatkannya? Ini tidak mungkin. Raja kalajengking hitam sangat iri hingga ususnya berubah menjadi hijau. Matanya merah. Mengapa manusia ini memiliki begitu banyak harta? Tampaknya tidak ada habisnya. Sebagai raja iblis, dia sangat miskin sehingga dia bahkan tidak memiliki satu harta pun. Ini terlalu tidak masuk akal. Tidak ada yang mustahil. Jika anak ini tidak memiliki harta karun spasial, bagaimana dia bisa menghancurkan kapal perang dalam sekejap? Kami telah ditipu. Kami telah ditipu oleh anak ini. Wajah raja iblis ular sangat jelek. Dia mengira ini adalah misi yang sangat sederhana. Itu hanya membunuh seorang Grandmaster manusia. Itu sangat mudah. Namun kini, sepertinya dia telah jatuh ke dalam perangkap manusia terkutuk ini. Pergi ke neraka. 823 Retakan Di bawah kendali siaping, kapal perang super segera memperlihatkan meriam yang tak terhitung jumlahnya. Seolah-olah seekor binatang raksasa akhirnya memperlihatkan taringnya. Meriam hitam pekat itu mengandung kekuatan yang menakutkan. Berengsek. Lari. Lari cepat. Rambut kelima raja iblis berdiri tegak saat mereka merasakan bahaya yang fatal. Seolah-olah mereka sedang ditatap oleh dewa kematian. Begitu meriam ini meledak, mereka pasti akan mati. Tetapi saat ini, meskipun mereka ingin melarikan diri, mereka tidak dapat melarikan diri. Karena mereka terlalu dekat dengan kapal perang. Jarak mereka hanya puluhan meter. Di depan meriam laser kapal perang, jarak ini mungkin bisa ditempuh dalam waktu kurang dari sekejap mata. Dalam sekejap, energi kapal perang super terisi penuh. Meriam laser segera mengarah ke lima raja iblis dan membombardir mereka dengan ganas. Pilar energi biru yang mengerikan meledak. Bajingan. Raja beruang adalah yang paling dekat dengan kapal perang. Tubuhnya sangat besar seperti gunung kecil. Dia mungkin akan terkena serangan meskipun dia berada beberapa mil jauhnya, apalagi dalam jarak sedekat itu. Ekspresinya berubah drastis. Semua sel di tubuhnya bergetar. Dia berteriak dengan marah. Beruang menguasai dunia. Dengan ledakan, dia dengan gila-gilaan mengedarkan kekuatan iblisnya. Energinya bergetar dan membentuk tubuh tiran ras beruang. Ini adalah pertahanan mutlak raja beruang. Semua otot di tubuhnya membengkak. Kepadatan ototnya sepertinya meningkat puluhan kali lipat. Bahkan lapisan perisai energi muncul di permukaan tubuhnya. Seolah-olah ada banyak rune yang muncul, seperti baju besi. Dengan pelindung energi semacam ini, bahkan jika dia menghadapi serangan dari seorang raja, dia akan dapat dengan mudah memblokirnya. Tapi meriam laser ini terlalu menakutkan. Energinya sangat terkondensasi dan dikompresi hingga ekstrim. Itu tidak bisa dihancurkan. Tidak ada yang bisa menghalanginya. Jika airnya mengembun sampai ekstrim, itu akan menjadi pisau air. Bahkan berlian pun bisa dengan mudah dipotong. Dan inilah prinsip meriam laser. Itu memampatkan energi dan melepaskannya secara instan. Kekuatan destruktifnya sungguh tak terbayangkan. Bahkan pertahanan seorang raja tidak dapat menghalanginya dan akan dengan mudah ditembus. Dong! Dalam sekejap mata, pilar energi biru tiba di depan raja beruang. Seperti pelangi yang menembus matahari, ia mengoyak segalanya. Armor energi di tubuh raja beruang tidak ada gunanya. Dengan benturan, pelindung energi di tubuhnya langsung terkoyak. Itu sesederhana tahu. Ah! Raja beruang mengeluarkan pekikan yang membekukan darah saat puluhan meriam laser melesat, langsung mengubah tubuhnya menjadi sarang lebah. Bahkan dahinya pun mudah ditembus. Darah dalam jumlah besar mengalir dari tubuhnya, menetes dan menetes. Matanya terbuka lebar, menampakkan ketakutan, keterkejutan, penyesalan, ketidakpercayaan, dan emosi lainnya. Tampaknya tidak dapat dipercaya bahwa ia telah mati di tempat ini begitu saja. Dia jelas-jelas adalah raja iblis. Jika dia tidak dikepung, hampir mustahil baginya untuk mati. Dengan bunyi celepuk, tubuhnya jatuh ke tanah, menciptakan kawah besar. Tanah beterbangan kemana-mana, dan dua atau tiga retakan mengejutkan muncul di tanah. Tidak mungkin, raja iblis mati begitu saja. Komandan ubur-ubur dan iblis lainnya semuanya tercengang. Mereka tercengang dan sulit mempercayainya. Kita harus tahu orang seperti apa monster king itu. Dia adalah raja suatu ras dan berada jauh di atas orang lain. Dia memerintah jutaan dan jutaan orang. Dia tidak berada pada level yang sama dengan makhluk biasa. Perbedaan seperti ini hampir tidak dapat diatasi. Kemunculan Raja Diamond sudah cukup untuk membantai sekelompok mereka. Dijamin tidak akan ada satupun bekas luka di tubuh mereka. Namun, sosok sebesar itu sebenarnya telah mati, dan dia mati di tangan seorang Grandmaster manusia. Meskipun Grandmaster ini menggunakan senjata berteknologi tinggi, dia masih membunuh seorang raja. Jika berita ini menyebar, pasti akan mengemparkan dunia dan mengejutkan dunia cloud. Tidak ada yang tahu seberapa besar gelombang yang akan ditimbulkannya. Bajingan, sialan, kamu benar-benar membunuh Raja Beruang, raja dari gunung setan segudang. Anda ingin mati? Anda ingin mati. Beraninya kamu melakukan hal seperti itu. Raja Iblis sapi meraung dalam kesedihan dan kemarahan. Gelombang amarah langsung meledak di dadanya seperti letusan gunung berapi super. Matanya menunjukkan niat membunuh yang mengerikan. Raja Beruang adalah salah satu penguasa klan Iblis. Raja Iblis seperti itu berada jauh di atas orang lain dan sangat sombong. Dia sama sekali tidak menganggap serius manusia rendahan seperti siaping. Namun, Raja Beruang tidak mati di tangan Raja Manusia, melainkan di tangan Grandmaster Manusia. Cara mati seperti ini terlalu memalukan. Itu merupakan penghinaan yang luar biasa. Kematian Raja Beruang mungkin akan dipaku pada pilar rasa malu Raja Iblis. Ini akan menjadi peringatan bagi generasi mendatang dan memberi mereka pelajaran. Kamu tidak berani melakukan hal seperti itu. Kamu pikir kamu siapa? Kamu berani datang dan membunuhku hanya karena kamu siap mati. Siaping mencibir. Apakah menurutmu hanya karena aku seorang Grandmaster dan kamu adalah Raja? Membunuhku semudah menghancurkan seekor semut. Lelucon yang luar biasa. Ayo, hancurkan aku sekarang. Mari kita lihat bagaimana Anda bisa melakukan itu. Biarku beritahu yang sebenarnya. Hari ini, bukan hanya Raja Beruang yang akan mati. Kalian semua Raja Iblis juga akan mati. Bahkan jika makhluk abadi turun ke dunia fana, dia tidak akan bisa menyelamatkanmu. Tubuhnya dipenuhi dengan niat membunuh mengerikan yang memenuhi seluruh ruangan. Komandan ubur-ubur dan iblis lainnya tercengang. Mereka tidak tahu harus berkata apa. Manusia ini hanyalah seorang Grandmaster, tapi dia sebenarnya berani mengancam Raja Iblis di hadapan mereka dan membunuh mereka. Jika mereka tidak melihat pemandangan ini dengan mata kepala sendiri, mereka tidak akan mempercayainya. Mereka akan mengira itu hanya hayalan. Namun kini, hal itu benar-benar terjadi. Kamu ingin membunuh kami empat Raja Iblis. Kamu terlalu sombong. Apakah Anda pikir Anda dapat melakukan apapun yang Anda inginkan hanya karena Anda memiliki kapal perang? Saat saya menerobos pertahanan kapal perang ini, Anda akan menjadi tumpukan sampah. Hanya setumpuk kotoran. Apakah kamu mengerti? Raja Iblis sapi meraung. Dia melangkah ke dalam kehampaan, keempat kuku kakinya menginjak-injak udara seolah-olah dia sedang berjalan di tanah datar. Di saat yang sama, kedua tanduknya tiba-tiba mengeluarkan energi petir. Mereka berderak dan menyerang siaping seperti dua tombak petir. Kecepatan Raja Iblis kerbau bahkan melebihi 30 kali kecepatan suara. Dia bergerak secepat kilat. Kecepatan seperti itu tidak terlihat dengan mata telanjang. Mereka hanya melihat sambaran petir muncul di udara, dan sosok Raja Iblis-Iblis muncul di depan siaping. Pada saat itu, Raja Iblis kerbau seperti tank super yang melaju dengan kecepatan penuh. Dia menghancurkan segala sesuatu yang menghalangi jalannya, dan kekosongan itu meledak. Dia memiliki aura untuk menghancurkan gunung busu. Dapat dikatakan bahwa niat membunuh yang ekstrim sedang muncul di dalam hatinya. Dia menggunakan seluruh kekuatannya dalam serangan ini. Dia harus membunuh bajingan yang berani menghujat martabat Raja Iblis. Serangan ini bertabrakan dengan keras dengan perisai energi kapal perang super dan segera diblokir. Tombak petir yang menakutkan sepertinya mampu menembus segalanya. Seolah-olah Dewa Petir telah hidup kembali. Istirahat, istirahat untukku, segera istirahat untukku. Ekspresi Raja Iblis sapi sangat ganas. Dia hampir menggunakan seluruh kekuatannya. Wajahnya memerah, dan kekuatan iblis di tubuhnya didorong hingga batasnya. Bahkan pembuluh darahnya pecah, dan darah mengalir keluar. 824. Tabrakan itu menghancurkan bumi, gunung dan sungai terbalik, dan seolah-olah ribuan gunung berapi meletus. Ini adalah serangan hebat dari seorang raja. Itu menghancurkan bumi, dan siapapun yang melihatnya akan gemetar ketakutan. Ubur-ubur dan iblis lainnya merasa ngeri. Jika mereka terkena serangan ini, mereka mungkin akan hancur hingga mati. Tubuh mereka akan terkoyak. Mereka tidak akan mampu menahannya. Bang! Raja Iblis sapi menghantam lapisan pelindung kapal perang super itu. Tombak petir yang kuat itu seperti bor listrik yang ingin menghancurkan penghalang sepenuhnya dan menembus lubang besar. Ekspresinya sangat ganas. Dia sudah menggunakan seluruh kekuatannya. Namun, pelindungnya sekuat batu. Itu tetap tidak bergerak seperti pola kura-kura dewa kuno. Itu seperti kristal yang menghalangi semua kekuatan. Tabrakan itu menghasilkan percikan api yang menyilaukan. Guntur bergemuruh, menyebabkan tanah bergetar. Istirahat! Istirahat untukku! Istirahat! Raja Iblis sapi meraung dengan marah. Ini adalah Ox Demon Roar. Isinya kekuatan tertinggi untuk mi potensi tubuh seseorang. Jika sekutu mendengarnya, darah mereka akan mendidih. Seolah-olah mereka baru saja makan tonik yang enak. Itu akan misumber kehidupan mereka dan mengeluarkan potensi mereka yang tak ada habisnya, menyebabkan kekuatan mereka meningkat secara eksponensial. Kekuatan ini juga mempunyai efek sugestif pada diri sendiri. Itu benar-benar bisa melepaskan kekuatan seseorang secara maksimal dan menggunakannya untuk membunuh musuh. Hancurkan pantatku! Kilatan dingin muncul di mata Siaping. Dia tidak akan membiarkan Raja Iblis sapi terus seperti ini. Meskipun dia yakin dengan pelindung kapal perangnya dan tahu bahwa kapal itu tidak akan ditembus oleh Raja Iblis sapi, pertahanan seperti ini menghabiskan banyak energi. Namun, pertahanan semacam ini juga menghabiskan banyak energi. Jika energinya habis, kapal perang ini tidak lebih dari sepotong besi tua. Ledakan! Meriam kapal perang super itu berputar dan bergemuruh seolah-olah seekor binatang perang telah bangkit. Itu memancarkan aura yang menindas saat Meriam segera diarahkan ke Raja Iblis sapi. Tidak bagus! Lari! Ekspresi Raja Iblis kucing, Raja Iblis ular, dan Raja Kalajengking hitam berubah drastis saat melihat pemandangan ini. Mereka meraung keras dan menyuruh Raja Iblis sapi untuk segera melarikan diri. Kalau tidak, dia pasti akan mati di bawah moncong Meriam. Berengsek! Raja Iblis sapi sangat marah. Serangan berkekuatan penuhnya gagal menembus pertahanan kapal perang lawan. Itu terlalu penuh kebencian. Bagaimana manusia bisa memiliki senjata perang yang begitu mengerikan? Dia segera menarik kembali kekuatannya dan ingin berbalik dan melarikan diri. Namun, sudah terlambat untuk melarikan diri. Moncong Meriam telah diarahkan ke sana. Ia bahkan tidak memerlukan waktu bernapas untuk mengisi ulang energinya. Itu langsung ditembakkan. Lusinan pancaran energi melesat seperti jaring kematian yang sangat besar, menyelimuti dunia. Dalam sekejap, mereka membungkus tubuh besar Raja Iblis kerbau dan mengunci auranya. Ah! Raja Iblis lembu itu menjerit nyaring. Kulit sapi miliknya, yang cukup kuat untuk menahan senjata dewa apapun, bagaikan tahu di depan Meriam laser. Dong! Dalam sekejap mata, tubuh besarnya dipukuli hingga menjadi sarang lebah. Puluhan lubang berdarah muncul di tubuhnya. Bahkan jantung dan keningnya memiliki lubang yang mengejutkan. Darah mengalir deras dari tubuhnya, hampir membentuk sebuah danau kecil. Dengan bunyi gedebuk, tubuh besar Raja Iblis sapi itu roboh ke tanah. Seolah-olah sebuah gunung kecil telah runtuh. Matanya terbuka lebar, dan dia tampak sangat marah dan menyesal. Jika ia mengetahui bahwa manusia ini memiliki senjata yang begitu menakutkan, ia tidak akan mendapat masalah dengan orang ini bahkan jika ia dipukuli sampai mati. Tapi sudah terlambat untuk mengatakan apapun sekarang. Monster yang luar biasa. Ubur-ubur dan monster lainnya tidak bisa menahan diri untuk tidak berteriak kaget. Itu adalah Raja Iblis, bukan kucing atau anjing sembarangan. Jika berada di laut tanpa batas, ia akan menjadi Raja Laut. Siapa yang berani tidak menghormatinya? Dengan satu perintah, mayat akan mengapung ribuan mil, darah akan mengalir seperti sungai, dan semuanya akan hancur. Tapi sekarang, dua Raja Iblis telah mati secara berurutan. Seolah-olah nyawa Raja Iblis tidak berharga. Mereka dipanen oleh manusia yang sangat kejam seperti beras. Raja Iblis sapi. Raja Iblis kucing, Raja Iblis ular, dan Raja Kalajengking hitam menatap dengan mata terbelalak. Mereka merasa seolah-olah hati mereka ditusuk dengan pisau. Raja Iblis lainnya telah dibunuh oleh manusia ini. Ini adalah beban yang tak tertahankan bagi gunung seribu monster. Kebencian seperti itu tidak dapat terhapuskan bahkan oleh air tiga sungai. Dalam sekejap, mereka membentuk kebencian yang tidak dapat didamaikan dengan siaping. Mereka akan mengejar manusia ini sampai ke ujung bumi selama sisa hidup mereka. Mereka tidak akan menyerah apapun yang terjadi. Bajingan. Raja Iblis ular meraung ke langit. Dia sangat sedih dan marah. Meskipun hubungannya dengan Raja Iblis kerbau dan Raja Iblis beruang tidak terlalu harmonis, mereka semua adalah Raja Iblis dari gunung seribu monster. Melihat keduanya meninggal, dia merasa sedih. Tidak peduli apapun yang terjadi, mereka semua adalah Raja Iblis. Mereka tidak bisa hidup di bawah langit yang sama dengan manusia. Manusia berengsek, aku tidak akan membiarkanmu pergi. Gunung seribu monster tidak akan berhenti sampai kamu mati. Kamu akan dikejar oleh Raja Iblis selama sisa hidupmu. Jiwamu tidak akan bisa beristirahat dengan tenang. Seluruh klan anda akan dimusnahkan. Anda tidak akan mendapatkan akhir yang baik. Raja Iblis kucing, Raja Iblis ular, dan Raja Kalajengking hitam berteriak dengan marah. Mereka sangat marah. Dapat dikatakan bahwa mereka belum pernah begitu marah dalam hidup mereka. Ini adalah pertama kalinya. Bagus, aku juga tidak akan membiarkanmu pergi. Kamu bisa masuk neraka bersama Raja Iblis beruang dan Raja Iblis kerbau. Kita semua bisa menjadi teman. Siaping mencibir, dia tidak peduli dengan ratapan para Raja Iblis ini. Sebelumnya, Gunung Seribu Monster tidak akan berhenti sampai dia mati. Mereka bahkan memberikan hadiah untuk kepalanya. Karena itu masalahnya, tidak ada perbedaan antara membunuh Raja Iblis dan membunuh beberapa Raja Iblis. Lagipula mereka tidak akan beristirahat sampai dia mati. Ancaman ini tidak berbeda dengan kentut baginya. Raja Iblis ini bermimpi jika mereka mengira bisa menakutinya seperti ini. Sialan, lari, lari. Kapal perang ini terlalu menakutkan. Itu bukanlah sesuatu yang bisa ditanggung manusia. Setelah kita lolos dari jangkauan serangannya, dia tidak akan bisa membunuh kita. Raja Iblis Kucing, Raja Iblis Ular, dan Raja Kalajengking Hitam memiliki ekspresi buruk. Mereka ingin segera melarikan diri, tetapi mereka segera menyadari bahwa hal itu tidak mungkin dilakukan. Ini karena lingkungan sekitar telah lama terikat oleh pilar perangkap naga, membentuk penghalang besar. Bukan hanya orang luar yang tidak bisa masuk, bahkan orang di dalam pun tidak bisa keluar. Meskipun mereka adalah Raja Iblis, sulit bagi mereka untuk keluar dari penghalang seperti itu dalam waktu singkat. Awalnya ini adalah metode untuk mencegah manusia melarikan diri, tapi sekarang telah menjadi peti mati bagi mereka. Faktor fatal itulah yang menyebabkan kematian mereka. Ini sungguh ironis. Sudah berakhir. Sekarang sudah berakhir. Mata Raja Iblis Kucing, Raja Iblis Ular, dan Raja Kalajengking Hitam berubah menjadi hijau. Mereka tidak pernah menyangka situasi seperti ini akan terjadi. Bahkan jika mereka ingin menghilangkan penghalang pilar perangkap naga, itu akan memakan waktu. Namun, jumlah waktu ini cukup bagi kapal perang untuk membunuh mereka puluhan kali. Haha, mari kita lihat kemana lagi kamu bisa melarikan diri. Penghalang yang tadinya dimaksudkan untuk mencegahku melarikan diri kini telah menjadi penjaramu. Kamu tidak pernah menyangka hari ini, kan? Ini adalah pembalasan. 825 Gemuruh Kapal perang super itu berguncang, dan meriamnya meraung saat ditujukan ke tiga Raja Iblis. Itu adalah tatapan maut. Ekspresi Raja Iblis Kucing, Raja Iblis Ular, dan Raja Kalajengking Hitam berubah drastis. Mereka merasa seolah-olah jatuh ke dalam gua es. Seolah-olah Grim Rapper sedang melihat jiwa mereka dan hendak memotong mereka dengan sabit. Berlari Yang pertama lari adalah Raja Iblis Kucing. Dia adalah yang tercepat dari tiga Raja Iblis. Dia sangat gesit. Dia menginjak udara dan dengan cepat lari ke kejauhan. Ini adalah keahlian utamanya, Jet Air Step. Begitu dia menggunakan langkah ini, lapisan bayangan akan muncul di udara. Mereka seperti kijang yang menggantung tanduknya, tanpa jejak. Bahkan Raja Iblis dengan level yang sama tidak akan bisa melacaknya. Bisa dikatakan jika Raja Iblis Kucing ingin melarikan diri, hanya sedikit yang bisa menangkapnya. Orang kedua yang melarikan diri adalah Raja Kala Jengking Hitam. Jangan terkecoh dengan penampilannya yang ganas, seolah-olah ia sangat berbahaya. Kenyataannya, itu adalah yang paling pengecut. Jika menemui bahaya, ia akan berbalik dan lari. Suara mendesing gelombang. Dalam sekejap, sejumlah besar gas beracun hitam keluar dari tubuhnya. Itu menutupi langit dan menutupi bumi. Kabut hitam dalam jumlah besar menutupi radius setengah kilometer, menghalangi ruang di dekatnya. Dan Raja Kala Jengking Hitam bersembunyi di balik kabut hitam. Dia terdiam, seolah dia telah melarikan diri ke dalam kehampaan. Bahkan orang dengan penglihatan yang baik pun tidak akan dapat menemukan jejak Raja Kala Jengking Hitam. Seolah-olah Raja Kala Jengking Hitam telah melarikan diri dari ruang ini. Yang terakhir lari adalah Raja Iblis Ular. Dia mengutuk kedua bajingan itu karena tidak setia. Mereka sebenarnya berlari lebih cepat darinya. Bukankah mereka menjadikannya target? Jika seseorang ingin hidup dalam bahaya, tidak perlu berlari paling cepat. Itu sudah cukup untuk menjadi lebih cepat dari yang terakhir. Jelas sekali, kedua Raja Iblis itu memiliki gagasan yang sama. Mereka ingin menggunakan Raja Iblis Ular sebagai kambing hitam untuk mengulur waktu. Dengan cara ini, mereka akan memiliki kesempatan untuk melarikan diri dari penghalang pilar pengurungan naga. Langkah Ular Raja Iblis Ular juga tidak mudah untuk dihadapi. Tubuhnya yang besar sama lincahnya dengan burung. Dia menggeliat di udara seperti naga raksasa yang terbang menembus awan. Jalur penerbangannya seperti jalur pegunungan yang sempit. Dia berputar ke atas, dan kecepatannya sangat cepat. Dia tidak kalah dengan dua Raja Iblis lainnya. Dapat dikatakan bahwa dia menggunakan seluruh kekuatannya sekarang. Dia takut dia akan tertinggal dan mengikuti jejak Raja Iblis sapi dan Raja Beruang. Jika itu terjadi, kematiannya akan sangat tidak adil. Membunuh Xiaoping tidak peduli dengan bagaimana ketiga Raja Yao akan melarikan diri. Dia segera mengaktifkan kapal perang supernya dan melancarkan serangan saturasi dan efek area kesekelilingnya. Meriam lasernya menghujani dengan deras. Pancaran energi biru meledak, jatuh seperti tetesan air hujan. Tidak ada ruang bagi Raja Iblis untuk melarikan diri. Kemana pun mereka lari, mereka akan diserang oleh Meriam laser. Ah! Raja Iblis ular, yang berlari paling lambat, langsung diserang. Lusinan Meriam energi biru membombardirnya, merobek udara dan meledakan tubuhnya menjadi dua di tempat. Seolah-olah bagian bawah tubuhnya telah diledakan menjadi sarang lebah. Darah mengalir seperti sungai. Seolah-olah itu bebas, membentuk danau kecil darah di tanah. Ini sangat mengejutkan. Namun, pada saat-saat terakhir, titik vitalnya belum terkena serangan. Ditambah dengan vitalitas tirani Raja Iblis, Raja Iblis ular, yang hanya memiliki separuh tubuhnya tersisa, masih hidup. Namun, ia menjerit kesakitan. Kekuatan tempurnya telah berkurang lebih dari setengahnya. Bajingan. Wajah Raja Iblis kucing berubah menjadi hijau. Ketika dia melihat keadaan Raja Iblis ular yang menyedihkan, dia tidak punya waktu untuk merasa kasihan pada Raja Iblis ular karena meriam laser membombardir tubuhnya. Meskipun cet air step miliknya tak tertandingi di dunia dan cukup untuk menghindari serangan seorang raja, dia masih tidak punya tempat untuk lari ketika dihadapkan dengan serangan dengan efek area yang menempati setiap inci ruang. Bang! Lusinan meriam energi ditembakkan. Raja Iblis kucing tertangkap basah dan anggota tubuhnya tertusuk oleh meriam energi. Segera, lubang berdarah muncul. Seluruh tubuhnya jatuh dari langit dan menghantam tanah, mengeluarkan jeritan yang menyedihkan. Pada saat yang sama, sebuah kawah besar tercipta. Asap dan debu mengepul di mana-mana. Itu adalah pemandangan yang mengejutkan. Sebuah lubang berdarah muncul di perutnya. Sangat menakutkan. Orang biasa akan meninggal karena cedera yang begitu serius. Namun, sebagai Raja Iblis, vitalitasnya sangat kuat. Berengsek! Raja Kalajengking hitam juga sangat sedih dan marah. Dia awalnya datang ke tempat ini untuk membalas dendam pada Siaping. Ia ingin membunuh musuh yang telah membunuh putranya. Namun kini, dia dikejar oleh musuh tersebut dan harus melarikan diri dalam keadaan yang menyedihkan. Tidak ada orang yang lebih dirugikan selain dia. Ia melepaskan gas hitam beracunnya dalam upaya melarikan diri dari jangkauan serangan bajingan ini. Namun, di depan batas kekosongan ini, tidak ada tempat baginya untuk melarikan diri. Ia hanya berhasil melarikan diri dalam jarak pendek sebelum diblokir oleh batas void transparan. Ini adalah ruang penghalang pilar pengurungan naga. Dia terlalu cemas dan lupa bahwa ada penghalang spasial di sini. Dia dipukul di tempat dan melihat bintang. Mengusir, mengusir, mengusir. Meriam energi ditembakkan. Mereka tidak bisa dihancurkan dan langsung menembus cangkang keras Raja Kalajengking hitam. Darah segera keluar dan Raja Kalajengking hitam mengeluarkan jeritan yang menyedihkan. Salah satu lengannya segera meledak dan terbang keluar, menjadi Raja Kalajengking hitam yang berlengan satu. Tidak, tidak, tidak. Mata Raja Kalajengking hitam terbuka lebar. Dia tidak menyangka akan kehilangan lengannya. Terlebih lagi, hal itu dilakukan oleh manusia yang lemah. Dia bahkan ingin membunuhnya sekarang. Bahkan jika dia benar-benar pulih di masa depan, itu masih akan berdampak besar pada kekuatannya. Serangan kapal perang super itu langsung memberikan pukulan telak pada ketiga Raja Iblis. Itu membuat iblis di sekitarnya tercengang. Terlalu kuat, senjata ini benar-benar ilahi. Ia bahkan bisa membunuh Raja Iblis. Ini terlalu menakutkan. Sungguh tragis. Lima Raja Iblis mati atau lumpuh. Terlebih lagi, mereka mati di tangan seorang Grandmaster manusia. Ini sulit dipercaya. Jika berita ini tersebar, dunia akan terkejut. Mengapa manusia ini memiliki senjata yang begitu menakutkan? Adakah cara bagi kami para iblis untuk bertahan hidup? Untungnya, senjata seperti itu mahal untuk diproduksi. Itu setara dengan senjata dewa. Jumlahnya tidak banyak. Kalau tidak, sebaiknya kita menyerah. Ubur-ubur dan iblis lainnya tidak tahu harus berkata apa. Sebelumnya, mereka meremehkan manusia dan menganggap mereka hanyalah makhluk lemah. Selain Raja Manusia, yang lainnya tidak layak disebutkan. Tapi sekarang, seorang Grandmaster manusia biasa menggunakan senjata mengerikan untuk membantai Raja Iblis dengan mudah. Dia akan melakukan sesuatu yang menggemparkan dunia. Pergi ke neraka. Siaping tidak kenal ampun. Dia segera ingin mengaktifkan senjata kapal perang untuk membunuh ketiga Raja Iblis dan menyingkirkan masalah di masa depan. Berhenti. Tiba-tiba, terdengar teriakan dari gunung kecil di kejauhan. Segera, sesosok tubuh menghalangi jalan siaping seperti bola meriam. Sosok itu memancarkan aura yang menakutkan. Itu adalah seorang Raja. Namun, itu bukanlah Raja Iblis melainkan Raja Manusia. Oh. 826. Astaga, astaga. Astaga, astaga. Dengan kemunculan Huo Yongming, Raja Manusia, ada banyak Grandmaster di belakangnya. Satu demi satu, mereka berjalan keluar dari bukit seolah-olah mereka sudah lama bersembunyi di dekatnya. Mereka mungkin ingin menyergapnya. Terlebih lagi, siaping sangat akrab dengan Grandmaster Manusia ini. Huo Gang, Cao Zhengbin, dan siswa inti lainnya yang telah dikirim ke tentara berdosa juga ada di sini. Apa yang sedang terjadi? Mengapa ada begitu banyak Grandmaster Manusia di dekat sini? Sekelompok monster terkejut. Flaming Mountain ini adalah wilayah monster laut mereka. Bagaimana mungkin guru manusia ini secara diam-diam menyerbunya tanpa mereka sadari? Bagaimanapun juga, jurus perangkap naga mencakup area seluas puluhan mil. Orang-orang dari luar tidak bisa masuk sama sekali. Oleh karena itu, kelompok orang ini pasti telah bersembunyi di bukit tersembunyi sebelumnya dan baru melompat keluar sekarang. Tapi kalau dipikir-pikir dengan hati-hati, dengan bantuan Raja Manusia, mungkin sangat mudah untuk bersembunyi dari akal sehat mereka. Tapi kalau dipikir-pikir, mereka merasakan hawa dingin muncul dari lubuk hati mereka. Jika Grandmaster Manusia ini ingin menyergap mereka, bukankah itu mudah? Terlebih lagi, para Grandmaster dan Raja Manusia ini telah bersembunyi sampai sekarang dan tidak bertindak. Mereka pasti sedang merencanakan sesuatu yang besar. Huo Yong Ming Xiaoping menyipitkan matanya dan memandangi sekelompok orang ini. Mereka melompat keluar ketika dia hendak membunuh tiga Raja Iblis yang tersisa. Jelas sekali bahwa mereka sedang merencanakan sesuatu yang tidak baik. Huo Gang melompat keluar dan berteriak, menatap Xiaoping dengan kebencian. Xiaoping, beraninya kamu memanggil patriarku dengan namanya. Tahukah kamu apa itu sopan santun? Huo Gang melompat keluar dan berteriak, menatap Xiaoping dengan kebencian. Karena hal inilah mereka terpaksa bergabung dengan tentara dosa. Setiap hari, mereka harus melalui misi berbahaya. Mereka berada dalam bahaya dan tidak pernah mengalami hari yang damai. Bisa dibayangkan betapa mereka membenci Xiaoping dan ingin dia mati. Itu bukan urusanmu. Xiaoping mencibir, kamu tidak melompat keluar ketika aku dalam masalah. Tapi sekarang situasinya sudah beres, kamu sampah melompat keluar. Apakah kamu mencoba mencuri pujian atau apa? Dia melihat sekelompok orang ini. Xiaoping, apa maksudmu dengan ini? Kamu benar-benar tidak tahu apa yang baik untukmu. Sebelumnya, kami melakukan penyergapan di sini untuk menyelamatkan Anda. Kami ingin memberikan pukulan fatal pada Raja Iblis itu ketika mereka lengah. Itu benar, itu benar. Hanya saja aku tidak menyangka para Raja Yao itu begitu lemah. Mereka bahkan tidak bisa menahan beberapa seranganmu sebelum mati atau menjadi lumpuh. Kami hanya tidak punya waktu untuk mengambil tindakan. Tindakan. Benar. Jika kami menghentikanmu membunuh tiga Raja Daemon yang tersisa, kami akan menyelamatkan nyawamu. Mengerti. Tidak apa-apa jika kamu tidak bersyukur, tapi kamu tetap saja memfitnah dan menjelek-jelekanku. Apakah kamu tidak punya rasa terima kasih? Sekelompok siswa inti berteriak, mengatakan bahwa mereka telah menyergap di sini, berencana untuk bergerak pada saat yang genting. Namun, sekeras apapun mereka berusaha, mereka tidak dapat menunggu momen krusial tersebut, sehingga mereka tidak bergerak. Enyahlah. Siaping tidak mau repot-repot melihat wajah munafik kelompok orang ini. Dia mencibir, masih menyelamatkan hidupku. Kalian ingin menyelamatkan nyawa Raja Iblis, kan? Mungkinkah kalian bergabung dengan Gunung Seribu Setan dan menjadi pengkhianat? Jika itu masalahnya, maka hari ini, saya akan menegakkan keadilan atas nama surga dan menyingkirkan kejahatan bagi masyarakat. Ekspresi banyak siswa inti berubah. Bocah ini sangat kejam. Dia ingin menjebak mereka. Dia mungkin ingin mencari alasan untuk memberi mereka pelajaran. Hatinya benar-benar kejam. Selain itu, mereka juga harus mengakui bahwa Siaping memiliki kekuatan seperti ini. Dengan kapal perang di tangannya, dia praktis tak terkalahkan. Kecuali jika itu adalah Raja yang tak terkalahkan, mereka tidak akan bisa melakukan apapun padanya. Memikirkan hal ini, mereka sangat iri hingga usus mereka berubah menjadi hijau. Berpikir tentang bagaimana mereka juga orang-orang dari klan tingkat raja dan memiliki status bangsawan, mereka tidak tahu berapa kali lebih baik mereka dibandingkan dengan orang udik di negara ini. Namun, kapal perang super semacam ini adalah sesuatu yang bahkan tidak berani mereka impikan. Sekarang, itu benar-benar diperoleh oleh bajingan ini, dan dia bahkan melakukan pembunuhan besar-besaran. Langit sungguh tidak adil. Siaping. Raja tingkat Huo Yongming berkata, saya berbicara untuk menghentikan Anda membunuh ketiga Raja Diamond ini. Ini menyelamatkan hidup Anda. Ini bukan lelucon. Tahukah Anda betapa besar keributan yang akan ditimbulkan dengan membunuh lima Raja Diamond hari ini? Seluruh gunung seribu iblis akan terguncang. Kemungkinan besar, bahkan Raja Diamond yang tak terkalahkan secara pribadi akan datang untuk membunuhmu. Mereka mungkin tidak peduli dengan kematian Grandmaster Diamond Kings, tapi jika Diamond Kings mati, mereka pasti tidak akan acuh. Pada saat itu, akan menyebabkan perang antara ras manusia dan ras Diamond. Konsekuensi. Dia percaya bahwa kematian lima Raja Diamond sangatlah serius. Itu benar. Tidak apa-apa jika kamu ingin mati, tapi jangan menyeret kami ke bawah. Huo Gang menatap Siaping. Begitu perang dimulai, akan ada banyak korban jiwa. Entah berapa banyak anak yatim dan janda yang akan lahir. Pada saat itu, kamu akan menjadi pelaku utama perang. Kamu akan menjadi orang berdosa. Bahkan jika kamu pergi ke pengadilan militer dan mati puluhan kali, itu tidak akan disayangkan. Mengerti. Dia berdiri di atas landasan moral yang tinggi dan mengkritik Siaping. Tindakan sembrono semacam ini akan menyebabkan banyak orang meninggal, dan orang-orang ini dibunuh oleh Siaping. Dia adalah pelaku utama dan harus dibunuh. Mendengar manusia ini berbicara mewakili mereka, Raja Diamond Kucing, Raja Kalajengking Hitam, dan Raja Diamond Ular sangat gembira. Jika mereka bisa membujuk bocah ini, mereka akan bisa hidup. Meski mereka hanya bisa hidup dengan bantuan manusia, sedikit penghinaan ini bukanlah apa-apa. Selama masih ada kehidupan, masih ada harapan. Belum terlambat untuk membalas dendam di masa depan. Untuk bisa menjadi Raja Diamond, mereka sudah tahu apa artinya fleksibel. Raja Diamond Kucing, Raja Kalajengking Hitam, dan Raja Diamond Ular. Huo Yongming memandang ketiga Raja Diamond dengan ekspresi ramah. Kuharap kamu tidak marah. Semua ini dilakukan oleh pemuda ini. Sebenarnya tidak ada hubungannya dengan kita manusia. Saya harap ketika Anda kembali, Anda dapat menyampaikan kabar baik kepada kami di Gunung Segudang Iblis. Jangan mudah memulai perang dan menyebabkan penderitaan. Ini bukan hal yang baik untuk kedua ras. Mendengar kata-kata penyerahan ini, Raja Diamond Kucing, Raja Kalajengking Hitam, dan Raja Diamond Ular merasa sangat nyaman. Akhirnya, manusia yang berakal sehat muncul untuk menegakkan keadilan. Apakah Diamond King semuda itu dibunuh? Tarik satu helai rambut dan itu akan mempengaruhi seluruh tubuh. Pemarah ini tidak memahami prinsip ini. Dia tidak tahu betapa mengerikannya kematian lima Raja Diamond. Raja Diamond dari Myriad Demon Mountain mungkin akan menjadi gila. Sekarang, Raja Diamond manusia ini masuk akal. Dia tahu apa itu politik dan apa itu kompromi. Jangan khawatir. Raja Diamond Kucing berkata, Tentu saja, masalah ini tidak ada hubungannya dengan kalian manusia. Ini adalah dendam pribadi. Kita semua memahami prinsip ini. Saat kami kembali, kami tidak akan banyak bicara. Tentu saja, kami akan fokus pada perdamaian antara ras manusia dan ras Diamond. Namun kata-kata ini semuanya salah. Ketika mereka kembali, mereka akan segera mengumpulkan sejumlah besar Raja Diamond untuk mengepung dan membunuh Siaping. Sekalipun mereka harus melepaskan kepura-pura ramah, mereka tidak akan ragu-ragu. Dua Raja Diamond telah meninggal. Jika Myriad Demon Mountain tidak melakukan apapun, ras mana di dunia ini yang masih mengagumi mereka? 827. Mendengar ini, Huo Yongming langsung tersenyum. Seperti yang diharapkan dari Raja Iblis. Kalian memang orang-orang yang berakal sehat. Kalian tahu apa artinya melihat gambaran besarnya. Saya merasa sangat senang berkomunikasi dengan kalian. Dia tampak seperti angin musim semi, sepenuhnya mengendalikan situasi. Kamu terlalu baik, Tuan Huo juga manusia yang baik. Dia adalah jembatan antara kita para Iblis dan manusia. Mungkin kita bisa menjadi teman di masa depan dan bekerja sama. Kata Raja Iblis Kucing dengan rendah hati dengan ekspresi rendah hati di wajahnya. Raja Iblis Ular dan Raja Kalajengking Hitam merasa memalukan berinteraksi dengan manusia, namun untuk bertahan hidup, mereka harus tersenyum dan membangun hubungan baik dengan Huo Yongming. Kamu terlalu baik. Setelah mendengar ini, mata Huo Yongming berbinar. Bukankah ini alasan mengapa dia melompat keluar dan menyelamatkan ketiga Raja Iblis? Begitu dia bisa berteman dengan Raja Iblis ini, dia bisa melakukan banyak transaksi dengan Raja Iblis dan mendapatkan harta yang tak terhitung jumlahnya yang tidak dapat ditemukan manusia. Dengan anugerah yang menyelamatkan nyawa, tidak peduli betapa tidak berterima kasihnya Raja Iblis ini, mereka tidak akan menolak berdagang dengan Huo Yongming. Ketika saatnya tiba, keluarga Huo akan memperoleh manfaat tanpa akhir, cukup untuk menutupi kerugian yang disebabkan oleh Xiaoping. Tentu saja, yang lebih penting adalah membuat Xiaoping jijik. Bagaimanapun, ketiga Raja Iblis telah membentuk perseteruan maut dengan Xiaoping. Begitu dia dibiarkan hidup, jelas bahwa dia akan menarik balas dendam yang menggemparkan dunia. Ketika itu terjadi, menghadapi pembunuhan Raja Iblis, anak itu mungkin tidak akan mampu menahannya. Cepat atau lambat, dia akan mati di tangan Raja Iblis ini. Oleh karena itu, dengan begitu banyak manfaat, bagaimana mungkin dia tidak melompat keluar untuk menghentikan Xiaoping membunuh Raja Iblis. Bagaimanapun, kematian Raja Iblis ini tidak akan menguntungkannya sama sekali. Hidup akan memberinya manfaat terbesar. Adapun perasaan Xiaoping, itu bukan urusan Huo Yongming. Dia adalah seorang Raja Manusia. Statusnya tidak dapat dicapai. Beraninya seorang Grandmaster membuat keributan seperti itu. Tuan Huo, bolehkah kami pergi? Raja Iblis Kucing memandang Huo Yongming dengan penuh semangat. Huo Yongming berkata dengan sungguh-sungguh, tentu saja. Pergi sekarang. Saya jamin tidak ada yang akan menghentikan Anda. Dia melambaikan tangannya seolah-olah dia telah menjadi pemilik tempat ini dan tidak akan menarik kembali kata-katanya. Bagus sekali. Masih ada yang harus kita lakukan, jadi kita berangkat dulu. Mari kita bertemu lagi nanti. Raja Iblis Kucing, Raja Iblis Ular, dan Raja Kalajengking Hitam segera berkata. Mereka tidak sabar untuk meninggalkan tempat berbahaya ini. Setelah mengatakan itu, mereka berbalik dan ingin pergi. Tunggu, siapa yang menyuruhmu pergi? Apa kamu menanyakan pendapatku? Xiaoping menyipitkan matanya, memperlihatkan kilatan berbahaya. Huo Yongming ini telah bertingkah seperti seorang master saat dia muncul, memberikan perintah di sini dan memperlakukannya seperti adik kecil, menyuruhnya berkeliling sesuka hatinya. Bahkan Raja Iblis yang ingin dia bunuh pun ingin melepaskannya begitu saja. Dia hanya meremehkannya. Jika tiga Raja Besar Yao pergi, bahkan orang idiot pun akan tahu apa yang akan terjadi. Tentu saja, Huo Yongming akan baik-baik saja. Lagi pula, bukan dia yang menyinggung tiga Raja Yao Agung. Siaping, sebaliknya, akan mendapat masalah. Dia pasti akan dibalas dengan kejam, dan keluarganya akan menderita. Dengan konsekuensi yang begitu serius, bagaimana dia bisa membiarkan ketiga Raja Iblis melarikan diri dengan mudah? Pendapat Anda, bagaimana menurutmu? Huo Yong melompat keluar dan berseru, nenek moyang keluarga ku sudah mengaturnya seperti ini, apa yang masih kamu bicarakan? Jangan bilang kamu ingin memulai perang antara ras manusia dan ras Iblis. Tahukah Anda apa artinya melihat gambaran besarnya? Jika orang mati dalam perang, maukah kamu membayarnya? Dia sangat arogan, menunjuk ke hidung Siaping dan memarahi. Bang! Sebelum dia selesai berbicara, Siaping menamparnya. Seperti guntur yang tiba-tiba, langsung menghantam wajah Huo Gang dan membuatnya terbang. Ah! Huo Gang tidak bisa menahan diri untuk tidak menjerit nyaring. Dia membalik lebih dari selusin kali di udara, dan wajahnya merah dan bengkak. Begitu saja, dia jatuh ke tanah, menciptakan lubang yang dalam. Apa? Semua orang terkejut. Mereka tidak menyangka Siaping akan benar-benar bergerak. Huo Gang bahkan lebih marah lagi. Dia ditampar wajahnya di depan umum. Penghinaan seperti itu bahkan membuatnya ingin membunuh. Awalnya, sebagai ahli di puncak alam Mahaguru, dia seharusnya tidak terlalu tak tertahankan. Bagaimana mungkin surga ketiga Mahaguru dapat melakukan sesuatu padanya? Tapi saat dia ingin bergerak, moncong kapal perang super di sebelahnya diarahkan ke arahnya, bergemuruh dan berputar. Tidak ada keraguan bahwa ini adalah ancaman. Jika dia berani melawan, dia akan dibunuh oleh meriam dan mati tanpa seluruh tubuh. Itu adalah meriam laser yang bahkan bisa membunuh seorang raja. Sebagai master kecil, beraninya dia menjadi sombong. Dia berdiri dengan patuh dan tidak berani bergerak, menerima tamparan langsung. Teriak? Teruslah berteriak. Siaping memandang Huo Gang dengan merendahkan. Kapan giliran Anda untuk mewakili seluruh umat manusia? Anda mengatakan ingin memulai perang. Apakah Anda pikir Anda adalah presiden federal? Kalaupun ada perang, lalu kenapa? Bukankah kita pernah berperang sebelumnya? Berapa banyak orang yang tewas dalam perang sebelumnya antara klan manusia dan klan iblis? Saya khawatir kita bahkan tidak dapat menghitungnya. Apakah kami takut saat itu? Kamu membunuh beberapa raja iblis, dan kamu berbicara di sini. Banyak raja iblis yang mati dalam sejarah. Jadi bagaimana jika kamu pernah melihatnya? Jangan terlalu memikirkan diri sendiri. Kamu masih ingin menceramahiku di sini. Anda menggunakan bulu ayam sebagai tanda otoritas. Jika aku tidak marah, kamu tidak akan menganggapnya serius, kan? Dia mengepalkan tangannya dan memecahkannya. Anda. Huo Gang menjadi gila, dan wajahnya memerah. Sayang sekali ditegur junior di depan umum seperti ini. Namun setelah ditampar seperti ini, beberapa giginya tanggal. Sekarang dia sangat kesakitan sehingga dia tidak dapat berbicara sama sekali. Siswa inti lainnya juga mengertakkan gigi. Orang ini terlalu sombong. Apakah tidak ada orang yang bisa menghukum bajingan ini? Tuhan pasti buta untuk membiarkan bajingan seperti itu lolos tanpa hukuman. Siaping, kamu sudah keterlaluan. Wajah Huo Yongming sangat muram karena Huo Gang adalah keturunan klan Huo. Menamparkan wajahnya sama dengan menamparkan wajah klan Huo, dan itu setara dengan menamparkan wajah Huo Yongming. Dalam situasi ini, bagaimana dia bisa membiarkannya berbaring? Kamu telah membunuh dua raja iblis. Bukankah itu cukup? Ini cukup bagi Anda untuk membuat nama Anda terkenal. Apakah Anda ingin terus membunuh dan memusnahkan mereka semua? Huo Yongming menatap Siaping. Tidak bisakah kamu memberiku wajah dan membiarkan raja iblis ini pergi? Dengan cara ini, klan Huo akan berhutang budi padamu. Wajahnya sangat suram, dan tubuhnya dipenuhi amarah. Sebagai seorang raja, dia belum pernah melihat seorang Grandmaster sombong yang berani berbicara dengannya seperti ini. Cukup. Anda berani menyerang saya. Bagaimana dua raja iblis bisa cukup? Aku tidak akan berhenti sampai darah mengalir seperti sungai. Siaping mencibir. Memberimu wajah. Kamu pikir kamu siapa? Apakah kamu mempunyai wajah sebanyak itu? Hari ini, kamu masih di sini membuat alasan dan membantu pelaku kejahatan menghentikanku membunuh raja iblis. Sepertinya kamu juga ingin mati. 828 Apa? Ketika Huo Gang dan yang lainnya mendengar kata-kata ini, mereka semua terkejut. Apakah orang gila yang melanggar hukum ini bahkan ingin membunuh Huo Yongming, raja manusia? Dia terlalu berani. Kamu bahkan ingin membunuhku. Huo Yongming sangat marah hingga dia tertawa. Dia benar-benar meremehkan orang ini. Dia tidak menyangka orang ini ingin membunuhnya. Itu terlalu berlebihan. Sepertinya kamu benar-benar kesurupan. Kamu telah dibutakan. Jika terus seperti ini, akan sulit bagimu untuk mencapai puncak Grandmaster, apalagi menjadi raja. Huo Yongming menggelengkan kepalanya dan berkata, mungkin ini juga kelemahan dari berkultivasi terlalu cepat. Fondasimu tidak kokoh, dan kamu mudah dirasuki. Masa depanmu dalam seni bela diri akan seperti ini. Dia memandang Siaping dengan kasihan. Bukan hakmu untuk mengatakan apakah aku kerasukan atau tidak. Kamu pikir kamu ini siapa. Anda hanyalah raja biasa, bahkan di alam raja tak terkalahkan. Beraninya kamu berkhutbah kepada saya. Apakah menurut Anda Anda memenuhi syarat? Siaping mencibir dan berkata, tapi mungkin inilah alasan mengapa kamu tidak bisa masuk ke alam raja tak terkalahkan. Kamu terlalu berhati-hati dan terlalu berhati-hati. Kamu telah kehilangan keberanian dan mulai belajar melakukan beberapa hal yang tidak bermoral. Kamu tidak tahu bahwa hal terpenting dalam seni bela diri adalah memiliki pikiran yang jernih. Saya tidak terkalahkan. Anda bahkan tidak berani mengatakan bahwa Anda tidak terkalahkan. Jika Anda tidak takut, bagaimana Anda bisa mengalahkan musuh? Huo Yongming, kamu biasa saja. Dia memandang Huo Yongming dengan acuh tak acuh. Anda. Kulit Huo Yongming sangat jelek, hitam seperti arang. Siaping memang tepat sasaran. Sekarang setelah dia tua, dia sudah lama kehilangan semangat masa mudanya yang tak kenal takut, dan memiliki banyak raguan. Namun kekhawatiran inilah yang menyebabkan dia tidak lagi memiliki keberanian seperti dulu. Dia terjebak dalam kemacetan selama bertahun-tahun dan tidak dapat menerobos. Dia tidak punya harapan untuk mencapai alam yang lebih tinggi dalam kehidupan ini. Namun meskipun dia mengatakan itu, diekspos oleh Siaping seperti memperlihatkan bekas lukanya dan menamparkan wajahnya di depan semua orang. Hal ini membuatnya terbakar amarah. Beraninya kamu. Seorang siswa inti berteriak dengan marah, Tuan Huo adalah seorang raja. Bagaimana Anda bisa mengkritiknya? Beraninya seorang tuan kecil mempertanyakan seorang raja. Lelucon yang luar biasa. Itu benar. Bagaimana seorang junior sepertimu bisa memahami alam raja tak terkalahkan? Hanya karena Anda telah belajar selama beberapa tahun dan memiliki sedikit pengetahuan di perut Anda, Anda pikir Anda bisa lulus dari bimbingan guru Anda dan mulai membimbing dunia. Belum terlambat untuk mengatakan itu setelah kamu maju ke alam raja. Kamu bahkan bukan raja alam raja, Namun kamu memiliki keberanian untuk mengucapkan kata-kata seperti itu. Banyak siswa inti yang mencibir. Siaping. Huo Yongming mendengus dingin, Aku tidak akan menyianyikan nafasku padamu. Aku akan menyelamatkan ketiga raja daemon ini. Apapun yang kamu lakukan, Kamu tidak akan bisa menghentikanku. Dia telah menjelaskan bahwa dia ingin menyelamatkan ketiga raja iblis. Bahkan jika Siaping ingin menghentikannya, Tidak ada yang bisa dia lakukan. Leluhur, Jangan takut pada anak ini. Dia hanya menggertak. Aku mencoba menakutimu. Apa aku tidak mengenalnya? Jika dia menjulurkan pantatnya, Aku akan tahu apakah dia buang air besar atau kencing. Huo Yongming memandang Siaping dengan jijik. Seolah-olah dia telah mengetahui niat Siaping. Kamu ingin membunuh seorang raja. Lelucon yang luar biasa. Itu bukanlah hewan ternak yang bisa Anda bunuh kapanpun Anda mau. Tidak apa-apa jika kamu membunuh raja daemon. Bagaimanapun, Itu adalah gunung iblis segudang, musuhnya. Tidak peduli berapa banyak dari mereka yang mati. Mereka akan diberi hadiah sebagai gantinya. Tetapi jika kamu membunuh raja manusia, Itu adalah kejahatan pemberontakan. Kamu adalah pengkhianat, Dan setiap orang berhak membunuhmu. Tidak peduli seberapa besar kontribusimu, Kamu akan tetap ditangkap atau bahkan dieksekusi. Jadi bagaimana jika Anda mendapat perlindungan dari perusahaan raksasa? Mungkinkah Anda berada di atas pemerintah federal? Kamu masih ingin membunuh raja manusia? Ayo, bunuh aku jika kamu punya nyali. Jika kamu tidak membunuhku, Kamu adalah anakku. Dia mencibir, yakin Xiaoping tidak akan berani sombong. Mata raja kucing, raja ular, Dan raja kalajengking hitam bersinar, Tapi mereka tidak mengatakan apapun. Mereka senang melihat manusia-manusia ini bertarung satu sama lain, Dan mereka bahkan diam-diam melepaskan penghalang dari pilar perangkap naga. Setelah penghalang ini dihilangkan, Mereka akan dapat terbang bebas di langit dan berenang bebas di lautan. Ledakan gelombang. Begitu dia selesai berbicara, Dua hingga tiga pilar energi biru yang menakutkan melesat dengan kecepatan kilat. Mereka hampir menghanguskan udara dan langsung menyerang Huo Yongming. Tidak. Huo Yongming menjerit sedih. Energi lasernya terlalu cepat. Itu sangat cepat bahkan seorang raja pun tidak akan bisa bereaksi tepat waktu. Saat dia menyadarinya, semuanya sudah terlambat. Bang, bang, bang. Seketika, tubuh Huo Yongming ditembus oleh beberapa pancaran energi. Jantung, dahi, perut, dan bagian tubuhnya yang lain seketika mengalami lubang berdarah yang sangat besar. Darah muncrat seolah gratis. Dengan pa, tubuhnya jatuh ke tanah begitu saja. Matanya terbuka lebar, dan ketakutan, keterkejutan, dan ketidakpercayaan terlihat di kedalaman pupil matanya. Dia tidak menyangka akan mati begitu saja. Bahkan ketika dia meninggal, dia bahkan tidak menjerit. Dia bahkan tidak merasakan sakit apapun. Leluhur tua. Huo Gang menjadi gila. Dia tidak bisa menahan diri untuk tidak berteriak. Matanya terbuka lebar. Ini adalah nenek moyang lama klan Huo, pilar dukungan sejati. Tanpa leluhur lama klan Huo, klan Huo tidak lagi menjadi klan raja. Sejak saat itu, klan Huo akan anjlok dan tidak lagi memiliki kejayaan masa lalu. Dapat dikatakan bahwa siapapun di klan Huo bisa mati kecuali leluhur lamanya. Statusnya sangat penting. Namun kini, Huo Yongming justru terbunuh di tempat. Dia dibunuh oleh binatang terkutuk ini, Xia Ping. Dia bahkan tidak bisa membayangkan seperti apa klan Huo jika mereka mengetahui hal ini. Kemungkinan besar langit akan runtuh dan bumi akan terbelah. Tidak mungkin, dia benar-benar membunuhnya. Banyak siswa inti yang menelan seteguk air liur. Mata mereka dipenuhi ketakutan. Itu adalah raja manusia, bukan sesuatu yang sembarangan. Bagaimana bocah ini bisa membunuhnya? Bocah ini tidak terkendali. Dia bisa melakukan apa saja. Apakah dia tidak takut masalah ini akan terungkap dan dia tidak lagi mendapat tempat di seluruh federasi? Sungguh berani. Dia terlalu berani. Ketakutan yang tak ada habisnya muncul di hati mereka. Orang macam apa yang telah mereka sakiti kali ini? Dia sangat tidak terkendali dan kejam. Dia bukanlah seseorang yang bisa mereka sakiti. Pada saat ini, para siswa inti ini sedikit menyesal telah datang. Xia Ping. Huo Gang menatap Xia Ping dengan tatapan mematikan. Dia meraung. Beraninya kamu membunuh leluhur lama klan Huo. Tahukah kamu bahwa ini adalah kejahatan serius? Anda akan dipenggal. Dia hanya ingin memakan binatang ini hidup-hidup. Dipenggal. Xia Ping mencibir. Kamu berani menghentikanku membunuh Raja Monster. Itu sudah merupakan permusuhan yang tidak dapat didamaikan denganku. Jika aku tidak membunuhnya, haruskah aku menunggu balas dendamnya? Kamu bilang aku tidak berani membunuhnya karena aku merasa was-was. Lalu aku akan membunuhnya agar kamu bisa melihatnya. Aku, Xia Ping, membunuh tanpa menahan diri. Jadi bagaimana jika dia seorang Raja? Dia hanya tumpukan tulang setelah dia meninggal. Aura pembunuhnya memenuhi seluruh ruangan. Itu membuat rambut semua orang berdiri tegak seolah-olah mereka telah jatuh ke dalam gua es. 829 Apakah begitu? Kalau begitu, jangan pergi. Kalian semua tinggal dan menemani Huo Yong Ming dalam perjalanannya. Mendengar kata-kata ini, Xia Ping memandangi siswa inti yang hadir. Oh tidak. Banyak siswa inti merasa ngeri. Anak ini tidak hanya ingin membunuh Huo Yong Ming, tapi juga ingin membunuh mereka semua. Dia bermaksud untuk membungkam mereka sepenuhnya. Jika mereka semua mati di sini, tidak akan ada bukti. Siapa yang bisa menuduh Xia Ping ini? Orang-orang di luar mungkin tidak tahu apa yang terjadi di sini. Pada saat itu, tidak peduli apa yang dikatakan anak ini, mereka tidak dapat berbuat apa-apa padanya. Lagi pula, orang mati tidak bisa keluar dan mengatakan bahwa mereka tidak bersalah. Tapi ini juga merupakan hal yang wajar. Bagi Xia Ping, kelompok siswa inti ini telah lama menjadi musuh bebuyutannya. Mereka bahkan berani berkolusi dengan Gunung Wanyao, membocorkan informasinya, dan membiarkan Raja Monster membunuhnya. Saat ini, mereka berani membocorkan informasinya. Besok, mereka berani kembali ke Yan Huang Star untuk berurusan dengan orang tuanya. Kelompok siswa inti ini telah lama menjadi musuh bebuyutannya, dan kontradiksinya tidak dapat didamaikan. Siapa yang tahu apa yang akan mereka lakukan di masa depan? Jika dia menunggu mereka melakukan sesuatu yang menyakiti keluarganya, itu sudah terlambat. Oleh karena itu, dia harus menghentikan tunas berbahaya ini sejak awal sebelum hal itu terjadi. Bagaimanapun, bahkan jika dia membiarkan kelompok orang ini pergi hidup-hidup, mereka akan memikirkan cara untuk menghadapinya. Dia mungkin juga menguburnya sepenuhnya dan mengakhiri semua masalah untuk selamanya, menghilangkan semua masalah di masa depan. Tidak bagus, anak ini telah sepenuhnya jatuh ke jalan iblis. Gila, bajingan ini sudah gila, cepat lari. Jika kita tidak lari, kita akan mati. Wajah sekelompok siswa inti berubah drastis. Mereka hanya berharap orang tua mereka bisa memberi mereka beberapa kaki lagi. Mereka berlari kencang, mencoba melarikan diri dari jangkauan serangan kapal perang super tersebut. Meriam laser semacam itu bahkan bisa membunuh Raja Monster, belum lagi karakter kecil seperti mereka. Diperkirakan mereka akan hancur berkeping-keping hanya dengan sapuan horizontal. Mereka tidak lagi berani meragukan tekad siaping untuk membunuh mereka. Dia bahkan berani membunuh Monster King di tempat. Apakah ada sesuatu yang dia tidak berani lakukan? Dia benar-benar melanggar hukum, tidak ada hukum. Membunuh Perintah Siaping Bang 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 Dari kapal perang super, sinar laser yang menakjubkan segera meledak, seperti tetesan air hujan, turun dan membombardir kelompok siswa inti. Tidak baik. Orang pertama yang paling terkena dampak serangan ini adalah Huo Gang. Dia berdiri paling depan, dan juga orang yang memiliki dendam mendalam terhadap Siaping. Serangan dari kapal perang juga terfokus padanya. Upil matanya menyusut saat dia merasakan kematian mengancamnya. Seolah-olah dewa kematian telah muncul di hadapannya dan mencoba membawa jiwanya ke dalam enam jalan reinkarnasi. Seolah-olah pada saat ini, semua kenangan hidupnya terlintas di depan matanya. Dalam sekejap, tubuhnya seperti sarang lebah. Dia menjerit mengerikan dan terbunuh begitu saja. Huo Gang yang menyedihkan adalah seorang jenius dari klan Huo dan memiliki potensi untuk menjadi raja. Namun, dia meninggal begitu saja. Tidak, Siaping, kamu berani membunuhku. Ayahku adalah seorang raja, kamu tidak bisa membunuhku. Keluargaku memiliki raja yang tak terkalahkan. Jika kamu membunuhku, kamu tidak akan mendapatkan kematian yang baik. Ampuni aku, aku mempunyai bakat yang tak tertandingi. Ampuni hidupku, aku bersedia menjadi budakmu. Siswa inti lainnya juga diserang, semuanya melolong sedih. Beberapa dari mereka mengumpat dengan kejam, sementara yang lain ketakutan. Mereka segera memohon belas kasihan, berharap Siaping akan menyelamatkan nyawa mereka. Namun, Siaping mengabaikan mereka dan terus menyerang. Di bawah serangan seperti itu, mereka seolah-olah sedang menghancurkan rumput kering dan menghancurkan kayu busuk. Mereka tidak punya kekuatan untuk melawan. Faktanya, kekuatan mereka bahkan lebih lemah daripada kekuatan Huo Gang. Semuanya jatuh ke tanah, terbunuh oleh pancaran sinar laser. Lubang berdarah muncul di dahi mereka. Bahkan ubur-ubur, setan hiu, setan kepiting, dan monster lainnya sepenuhnya diselimuti oleh serangan tersebut. Hari ini, semua orang yang hadir harus mati. Berita tentang dia membunuh Huo Yong Ming tidak boleh dibocorkan sama sekali. Bagaimanapun, monster-monster ini juga merupakan musuh manusia dan sangat membenci manusia. Mereka harus menghadapi manusia cepat atau lambat, jadi dia sebaiknya melenyapkan mereka sekarang untuk mencegah lebih banyak musuh muncul di masa depan. Bestart, kami tidak bersalah. Mengapa kamu mengincar kami? Lepaskan kami, lepaskan kami. Kami melibatkan ikan di kolam. Kami pasti tidak akan memberitahu siapapun tentang apa yang terjadi hari ini. Jelas tidak. Satu demi satu, monster-monster itu berteriak, berharap memohon belas kasihan. Namun, memohon belas kasihan tidak ada gunanya. Siaping tidak akan mempercayai kata-kata sepihak dari monster-monster ini. Jika monster ini punya kesempatan, mereka pasti akan menyebarkan beritanya. Bam, bam, bam. Darah dalam jumlah besar bercecaran di tanah saat tangisan tragis terdengar. Di bawah sinar laser kematian, serangan saturasi segera membunuh semua monster. Tidak ada satupun yang selamat karena mereka menjadi mayat. Bahkan siswa inti pun gagal menahannya. Mereka semua terbunuh, sekarat tanpa mayat utuh. Haha, penghalang pilar pengurungan naga telah dihilangkan. Pada saat itu, Raja Iblis Kucing, Raja Iblis Ular, dan Raja Kalajengking Hitam sangat gembira. Mengambil keuntungan dari pertikaian manusia, mereka akhirnya menghilangkan penghalang spasial. Penghalang energi transparan yang menyelimuti langit telah lenyap, memulihkan langit cerah. Tidak ada lagi hambatan yang dapat menghalangi mereka untuk melarikan diri. Itu dihapus. Lalu bagaimana jika itu dihapus? Kalian semua akan mati hari ini. Tidak ada yang bisa menyelamatkanmu. Sebuah suara terdengar, seolah-olah kematian telah muncul dari neraka untuk menuai jiwa. Wajah ketiga Raja Iblis itu menjadi pucat. Mereka baru saja menemukan kesempatan untuk melarikan diri, tetapi mereka menjadi sasaran siaping. Meriam diarahkan ke tubuh mereka dan langsung ditembakkan. Mengusir. Dalam sekejap, pancaran energi melesat. Itu seperti anak panah yang ditembakkan oleh keturunan dewa kuno. Itu merobek ruang dan langsung mencapai tubuh Chet Demon Monarch. Dengan sebuah pukulan, Raja Iblis Kucing tertangkap basah. Jantungnya langsung tertembus pancaran energi. Itu seperti tombak pembunuh dewa yang menembus tubuhnya. Raja Iblis Kucing sudah mati. Kamu. Sinar energi lain ditembakkan, ditujukan ke Raja Iblis Ular. Bajingan. Raja Iblis Ular melarikan diri dengan putus asa sambil mengayunkan ekor ularnya. Dia sangat lincah saat dia terus-menerus berenang di udara. Tubuhnya berkedip saat dia meninggalkan bayangan yang tumpang tindih. Orang biasa bahkan tidak bisa mengetahui jejaknya. Namun, itu tidak ada gunanya. Ini karena terlalu banyak sinar laser. Jumlahnya ratusan, dan sepertinya membentuk jaring kematian besar yang menyelimuti tubuhnya dalam sekejap. Dengan suara mendesing, tubuhnya terpotong-potong di tempat. Dia dipotong-potong seperti seorang tukang daging yang memotong-motong seekor sapi. Sisik ularnya yang keras sama rapuhnya dengan tahu. Raja Iblis Ular sudah mati. Mata Raja Kalajengking hitam yang tersisa melotot ketakutan saat melihat kedua temannya mati secara tragis. Ia tidak berani membalas dendam. Ia mengedarkan kekuatan iblisnya dan menaiki awan saat ia melarikan diri ke kejauhan. Praktisnya mempertaruhkan nyawanya. Dihawatirkan ia akan mengikuti jejak Raja Iblis Ular dan Raja Iblis Kucing jika tertinggal satu langkah. 830. Suara mendesing. Raja Kalajengking hitam berkuda di atas awan. Tubuhnya mengeluarkan kabut hitam dalam jumlah besar saat ia melarikan diri ke kejauhan. Pada saat ini, sangat disesalkan. Tak disangka dalam waktu sesingkat itu, bocah manusia ini benar-benar bisa mengancam Raja Iblis. Ia telah menjadi momok besar, bahkan beberapa temannya telah dibunuh olehnya. Jika ia mengetahui bahwa manusia ini sangat tidak normal, ia akan mempertaruhkan segalanya untuk membunuh bajingan ini. Tapi sekarang, sudah terlambat untuk menyesal. Pihak lain sudah berkembang, dan akan sangat sulit untuk membunuhnya. Tunggu saja, jangan biarkan aku kabur. Kalau tidak, aku pasti akan membunuh seluruh klannya. Kerabat, teman, dan orang tuanya tidak akan selamat. Raja Kalajengking Hitam meraum dalam hatinya. Dikejar oleh Grandmaster manusia dan terpaksa melarikan diri seperti anjing liar adalah penghinaan besar bagi Raja Iblis. Itu adalah penghinaan yang tidak akan pernah bisa dihapuskan. Ia bersumpah setelah ini selesai, bahkan jika ia harus mempertaruhkan nyawanya, ia akan menyelinap ke dunia manusia dan membunuh seluruh keluarganya untuk membalas kematian Raja Iblis. Mau lari? Anda sedang bermimpi. Melihat musuh bebu yutannya, Raja Kalajengking Hitam, melarikan diri, bagaimana mungkin siaping membiarkan Raja Iblis ini pergi. Dapat dikatakan bahwa Raja Iblis ini sangat membencinya dan tidak akan berhenti sampai dia mati. Begitu pihak lain melarikan diri, itu mungkin akan menjadi balas dendam. Jika Raja Iblis merendahkan harga dirinya dan melakukan sesuatu yang licik, konsekuensinya akan sangat serius. Sekalipun dia mendapat perlindungan kapal perang, dia hanya bisa menjadi pencuri selama seribu hari, bukan pencuri selama seribu hari. Hari ini, dia pasti tidak bisa membiarkan momok ini pergi. Ledakan Dalam sekejap mata, meriam laser kapal perang super itu segera berbalik dan menembak ke arah Raja Kalajengking Hitam. Kolom energi biru meledak, mengoyak udara. Ah! Tiba-tiba, Raja Kalajengking Hitam lengah dan terkena kolom energi. Seluruh tubuhnya tertusuk, dan bahkan udaranya terasa hangus. Dengan letupan, sejumlah besar darah mengalir keluar dari tubuhnya, berceceran di tanah. Rasa sakit yang hebat menyebar ke seluruh tubuhnya. Namun, sebagai Raja Iblis, vitalitasnya terlalu kuat. Sekalipun tubuhnya tertembus, ia tidak dapat langsung dibunuh. Itu hanya bisa menyebabkan cedera serius. Berengsek! Raja Kalajengking Hitam hanya mempertaruhkan nyawanya. Bukan hanya tidak ada sedikitpun niat untuk berhenti, bahkan tidak meninggalkan kata-kata kasar. Dihawatirkan jika ragu sedikitpun, ia akan memperlambat kecepatannya dan terkena peluru meriam kapal perang, mati tanpa mayat utuh. Gerak kaki tingkat Raja, angin mengejar bulan. Ia menyalakan kidarahnya sendiri dan menggunakan gerakan kaki tingkat Raja. Seluruh tubuhnya dikelilingi oleh kabut hitam, dan kecepatannya meningkat beberapa kali lipat. Gas hitam dalam jumlah besar segera menyembur keluar dari tubuhnya. See you! Segera, tubuh Raja Kalajengking Hitam itu seperti pesawat jet, dengan cepat melarikan diri kekejauhan. Namun, jalan keluarnya tidak lurus. Sebaliknya, ia seperti burung raksasa yang terbang di udara, lintasannya berkelok-kelok. Bahkan sistem kapal perang kesulitan mengunci sosok Raja Kalajengking Hitam. Jika ini terus berlanjut, Raja Kalajengking Hitam akan lolos dari jangkauan serangan kapal perang hanya dalam beberapa detik. Pada saat itu, akan sangat sulit menemukan Raja Kalajengking Hitam, dan ia akan melarikan diri. Tombak Neraka Suara ledakan terdengar saat Siaping segera mengeluarkan tombak neraka. Melawan gerak kaki yang begitu dalam, bahkan kapal perang pun tidak akan mampu melacaknya. Namun, mereka tidak membutuhkan bantuan kapal perang super sekarang. Raja Kalajengking Hitam terluka parah dan kehilangan 99% kekuatannya. Itu tidak lagi sebanding dengan Grandmaster biasa. Menghadapi Raja Kalajengking Hitam, dia benar-benar tidak takut. Siyu. Dalam sekejap, tombak neraka terlempar keluar. Energi psikis Siaping mencakup radius 20 mil, mengunci sosok Raja Kalajengking Hitam dalam sekejap. Tidak peduli bagaimana Raja Kalajengking Hitam menghindar, ia tidak bisa lepas dari pelacakan energi psikisnya. Segera, tombak neraka itu seperti rudal pelacak yang tepat. Lintasannya berkelok-kelok mengikuti aura Raja Kalajengking Hitam. Dalam sekejap mata, ia telah mencapai sisi Raja Kalajengking Hitam. Apa? Raja Kalajengking Hitam merasa ngeri. Ia bisa merasakan aura neraka yang menakutkan dari tombaknya. Tampaknya ada aura kehancuran, reinkarnasi, dan sebagainya yang beredar. Ini adalah senjata pembunuh yang mengerikan. Jika terkena, meskipun itu adalah Raja Iblis, dia akan mati di tempat. Namun, meski dia ingin melarikan diri sekarang, dia tidak bisa. Auranya telah terkunci sepenuhnya, dan kecepatannya juga sangat cepat. Seperti Aurora, ia tiba dalam sekejap mata. Donk! Kepala Raja Kalajengking Hitam langsung tertusup tombak. Seluruh tubuhnya, dengan kelembaman yang kuat, terbang begitu saja. Pada akhirnya, itu dipaku ke dinding gunung. Sejumlah besar darah mengalir keluar dari tubuh Raja Kalajengking Hitam, mewarnai dinding gunung menjadi merah. Matanya terbuka lebar, memperlihatkan keengganan, penyesalan, dan ketakutan yang tiada taraf. Tampaknya tidak dapat dipercaya bahwa dia, Raja Iblis yang bermartabat, akan mati di tangan Grandmaster manusia. Namun, betapapun engganya, ia tidak dapat dibangkitkan. Saat tombak neraka menembus kepalanya, jiwanya lenyap sepenuhnya. Bahkan berjuang pun mustahil. Mereka semua mati. Siaping menggunakan energi psikisnya untuk merasakan lingkungan sekitar. Tidak ada tanda-tanda kehidupan dalam radius 20 mil. Lima Raja Iblis Agung dan banyak monster lainnya telah terbunuh. Mayat mereka semuanya tertinggal di tanah. Gemuru gelombang-gelombang. Tanpa sadar, dia mengoperasikan kigongnya, dan langsung menghasilkan kekuatan melahap yang mengerikan. Naluri Sol Deforming Beast diaktifkan. Dengan tubuhnya sebagai pusatnya, pusaran hitam yang menakutkan muncul. Dalam kehampaan, energi jiwa yang melayang, termasuk energi jiwa Raja Iblis, dengan cepat ditelan oleh pusaran hitam ini dan diintegrasikan ke dalam tubuh Siaping. Meskipun Raja Iblis dan banyak monster Grandmaster telah kehilangan lebih dari separuh energi jiwa mereka ketika mereka mati, porsi energi jiwa yang tertinggal masih sangat mengejutkan. Melahap. Siaping merasa otaknya segera dibanjiri energi jiwa yang agung, tetapi energi jiwa semacam ini terlalu besar. Jika dia menyerap semuanya, seluruh kepalanya mungkin akan meledak. Sistem, ada terlalu banyak energi jiwa. Apakah ada cara untuk mengatasinya? Siaping segera menanyakan sistemnya. Jika ini terus berlanjut, nyawanya akan terancam. Dia membunuh lima Raja Iblis agung, tapi dia menghancurkan dirinya sendiri karena dia menyerap terlalu banyak energi jiwa. Lelucon ini terlalu besar. Sistem mengatakan, disarankan agar Tuan Rumah memurnikan dan mengompres energi jiwa ini dan menjadikannya kristal jiwa, sehingga dia dapat menyerapnya secara perlahan di masa depan, selangkah demi selangkah. Kristal jiwa. Hati siaping tergerak, bagaimana cara membuat kristal jiwa ini? Metode produksinya membutuhkan 200 juta poin kebencian. Itu adalah teknik rahasia yang disebut metode kristalisasi jiwa. Kata sistem. Apa? Sudut mulut siaping bergerak-gerak, kamu membutuhkan 200 juta poin kebencian. Mengapa kamu tidak merampok seseorang? Sebuah metode saja bernilai 200 juta poin kebencian, yang merupakan harga yang sangat mahal. Terima kasih.